Kita mau kasih kena pembinaan Syederalun, satu keluarga miskin penyandang disabilitas berusia lanjut Warga desa masjid Pedada Biren mengharapkan uluran tangan dermawan Mereka terdiri dari ibu dan dua orang anak Yaitu Tihawa Mahmud, 82 tahun Banta Amat, 69 tahun Dan Sarmawati, 58 tahun yang mengalami cacat sejak kecil Tihawa Mahmud terlihat sangat lemah Hanya bisa merangkak dan tidak bisa berjalan Sedangkan Banta Amat tampak sehat Namun kondisi tangannya lemah Sehingga untuk berjalan juga merangkak Sementara Sarmawati mengalami cacat kaki Dan kedua tangannya juga lemah Di dalam rumah bantuan warga itu Terdapat satu ranjang dari kayu dilapisi tikar lusuh Berada di ruang dapur yang beralaskan tanah Di sidro ini lagi, mandu-mandu ini lagi Pernah perhatian lebih Kerana kondisi orangnya bukan masalah ekonomi manteng Masalah mental Kan gasil itu Maka dalam halnya lupa, lupa sayang itu Maka tergerak asli lupa Yang bawa lupa perjuangan lagi Seperti menurutnya cacat Serindak baga kaki limau Kerana lalu Lalu persoalan lancis Kerana hanapu kepadu maka kejap bagi limau Jadi dengan harapan Bayu Benarlah perhatian kamu Kerana merumput hak yang sama Masa kehidupan yang sama Mudah-mudahan dengan kepadulan memandu pihak Orang cacat berubah Daripada tempat lain Bermaju silangkah Pertama sekali ke mental agama Pakiban perasaan Orang selambat Orangnya guberdah Orang cacat Orang hanaki Hanajaro Hanamatlah kejap Sehari-hari Banta Amat Bekerja sebagai penarik becak sewa Namun sejak beberapa bulan terakhir Pekerjaan itu Tidak mampu lagi Ia jalani Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Atau PPDI Biren Yusaini Yang datang berkunjung Ke rumah mereka Mengatakan Satu keluarga tersebut Membutuhkan perhatian Juga pembinaan mental Dan keagamaan Sehingga menumbuhkan rasa optimis Walaupun kondisi cacat Dari Biren Yusman Din Idris Serambi on TV Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih